Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait dengan sejarah peradaban Islam Bani Abasyah Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Harindayu Pelangi Haryoko dengan nim G0000202366 Kemudian ada rekan saya Putri Azahra dengan nim G0000202377 Dan juga rekan saya yang satunya lagi adalah Tifla Umul Sakifah dengan nim G000020236 Yang pertama yakni terkait dengan periodisasi di masa Abasyah Bani Abasyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali bin Abdullah Al-Abbas Periodisasi di masa Bani Abasyah dibagi menjadi lima Yaitu periode satu pada tahun 132 Hijriyah sampai dengan tahun 232 Hijriyah Atau 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi Atau yang dikenal dengan periode Persia I Kemudian yang kedua adalah periode II Atau yang dikenal dengan periode Turki I Yang berlangsung sejak tahun 232 Hijriyah sampai dengan 334 Hijriyah Atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi Yang selanjutnya adalah periode III Yaitu pemerintahan dinasti Buai Yang berlangsung sejak tahun 334 Hijriyah sampai dengan 447 Hijriyah Atau 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi Selanjutnya periode keempat Yaitu periode Bani Saljuk atau Turki II Yang berlangsung sejak 447 Hijriyah sampai dengan 590 Hijriyah Atau 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi Kemudian adalah periode kelima pada tahun 590 Hijriyah Sampai dengan 656 Hijriyah Atau 1194 Masehi sampai dengan 1250 Masehi Periode ini terbebas dari pengaruh dinasti yang lainnya Berikut merupakan penjelasan dari periode pertama Yang disebut dengan periode pengaruh Rusia pertama Selama periode ini pemerintahan Bani Abasyiah memasuki masa keemasannya Secara politik, kalifah adalah sosok yang sangat berkuasa Sekaligus pusat kekuasaan politik dan agama Sementara itu kemakmuran rakyat mencapai pada puncaknya Periode ini juga meletakkan dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam Namun setelah periode ini berakhir Kekuasaan Bani Abbas di bidang politik mulai menurun Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang Abasyiah awal menekankan pada pengembangan peradaban dan budaya Islam Daripada ekspansi teritorial Namun selama periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas Baik dari Bani Abbas sendiri maupun dari luar Kemudian pada periode kedua yang disebut dengan periode pengaruh Turki pertama Untuk menggunakan kekalifannya Al-Mamun mengadalkan pendukungan dari Tahir Yaitu seorang bensawan kurasan Tahir sebagai gantinya berjanji bahwa dia akan diangkat menjadi gubernur kerasan Pada tahun 820 sampai dengan 822 Dan jenderal seluruh tentara Abasyiah bahwa posisi ini akan diwariskan darinya oleh keturunannya Al-Mamun dan Al-Mutasin membangun kekuatan militer Tentara Syakirnya yang dipimpin oleh para pemimpin lokal Dan tentara Gilman yang terdiri dari budak-budak Turki Memasuki periode yang ketiga yang merupakan masa pemerintahan dinasti Buai Di bawah kekuasaan dinasti Abasyiah Periode ini juga disebut sebagai periode pengaruh Kersia kedua Abu Syuja Buai adalah seorang Kersia dari Dalam Ketiga putranya yakni Ali atau Imad Al-Daulah Hasan atau Rukni Al-Daulah Dan Ahmad atau Mu'is Al-Daulah adalah petiri dari dinasti Bani Buai Pemunculan mereka di pentas kisah Bani Abes Dimulai dengan posisi Panglima Perang yang mencapai Ali dan Ahmad Dalam pasukan Mahan bin Kali di dinasti Saman Kemudian pindah ke Benteng Mardewic Sehingga ketiga bersaudara ini kemudian memerintah Persia Barat dan Barat Daya Setelah kematian dari Jenderal Tuzun atau penguasa sejati Baghdad Pada tahun 1945 Ahmad memasuki Baghdad dan mengambil kendali dari Bani Buai Atas kekalifahan Abasyiah Dengan pemerintahan Bani Buai Sekte Mu'atazilah muncul kembali terutama di wilayah Persia Beraliansi dengan sekte Syiah Pada masa ini banyak pemikir Mutajirah Muncul dari Mazhab Basra Namun nama mereka tidak sebesar para peneluh mereka di masa jayanya Selanjutnya periode yang keempat Periode Bani Seljuk atau Turki II Tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah Atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi Periode ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk Dalam pemerintahan Khilafah Abasyiah Atau disebut juga dengan masa pengaruh Turki II Periode kelima Periode yang terbebas dari pengaruh dinasti atau Bani lainnya Tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah Atau 1194 sampai 1250 Masehi Periode ini adalah masa Khilafah bebas dari pengaruh dinasti lain Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad Dalam peradaban Islam terutama pada masa Bani Abasyah Yang terkenal dengan masa-masa keemasan Islam Tak luput dari kontribusi para ilmuannya Yang telah mencapai kedudukan yang sangat hebat Hingga disebut sebagai cendekiawan muslim Yang mempelopori dunia Karena keberhasilannya menguasai berbagai disiplin ilmu Sehingga menjadi kiblat bagi orang-orang Eropa dalam menuntut ilmu Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh cendekiawan muslim Yang terkenal akan kontribusinya terhadap peradaban dunia di masa Abasyah Yang pertama Ibn Sina Ibn Sina ini yaitu ahli kedokteran yang kemudian dikenal sebagai seorang Bapak kedokteran di kalangan barat Yang kedua Ibn Rus Di bidang geografi dengan karyanya berupa replika klub Gambaran bola dunia Yang ketiga Al-Farabi Ia ahli matematika dan astronomi serta filsafat Dan yang terakhir ada Ibn Holdun Ilmuwan ahli sosiologi, ekonomi dan juga politik Menyaksikan berbagai kontribusi besar yang diberikan peradaban Islam terhadap dunia di atas Maka menjadi suatu hal yang penting di masa saat ini Untuk mengenalkan kembali wajah peradaban Islam baru yang bersinergi terhadap dunia Langkah yang sejatinya dapat diberikan untuk menaklikkan hal tersebut Salah satunya melalui integrasi kajian-kajian Al-Quran dengan sains dan teknologi Cara ini ditaksir vital untuk membuktikan kepada ilmuwan-ilmuwan barat Terkait dengan penemuan-penemuan mereka yang sejatinya telah terlebih dahulu ditemukan oleh para cendikiawan muslim Dengan begitu siasat bagi cendikiawan muslim saat ini harus berupaya memvalidasi penekanan Pengolaborasian ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dikorelasikan dengan sains modern dan teknologi Temuan tersebut ke depannya akan menampakkan bahwa Al-Quran justru lebih dulu menemukan teori-teori yang selama ini dikemukakan oleh ilmuwan barat Kipra ini juga sebagai bentuk klaim ulang terhadap penemuan Islam zaman dulu yang dapat pula untuk dikembangkan di kemudian hari Terlebih jika dipromosikan pada generasi muda Dengan demikian kajian keilmuan yang bersifat integrasi lebih cepat apabila dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Salah satunya universitas Tujuannya tak lain untuk menumbuhkan semangat intelektual cendikiawan muslim agar mereka lebih bangga Serta bersyukur terhadap identitas peradaban sendiri yang begitu luar biasa Sekaligus dalam strateginya untuk bangkit dan semakin unggul Baik cukup sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 8 Dengan judul Sejarah Peradaban Islam Bani Abasyah Di sini ada sedikit quotes tentang agama dan juga ilmu pendidikan Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan Terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh